Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 5 MPV Produksi Multimedia SMK Gadung Pada hari ini untuk sesi PDPR kita Cikgu akan membuat sedikit ulang kaji berkaitan soalan pentaksiran somatif pertengahan tahun yang telah pelajar jawab sebelum ini dan Cikgu dan Cikgu Sepul telah pun semak serta mengkiin markah pelajar Jadi sebelum Cikgu teruskan untuk ulang kaji soalan tersebut serta membincangkan sedikit teknik menjawab dan juga skema jawapan bagi bahagian A dan bahagian B bagi modul yang telah Cikgu ajar Cikgu akan tunjukkan dahulu pencapaian pelajar secara ringkas dalam pentaksiran tersebut Baiklah pelajar Sekarang kita lihat sedikit analisis pencapaian PSPT yang telah pelajar jawab Jika kita lihat di bahagian B iaitu soalan 1, 2, 3 dan 4 ini Kebanyakan pelajar tidak menjawab soalan nombor 3 ataupun mendapat kosong markah hanya 6, 7 orang pelajar yang cuba menjawab soalan tersebut dan pelajar lain tidak menjawab soalan tersebut ataupun menjawab tetapi tidak mendapat markah iaitu soalan untuk langkah menghasilkan animasi motion guide Jadi Cikgu akan bincangkan untuk bahagian B tersebut dan juga menunjukkan langkah-langkah tersebut menggunakan makromedia flash Tetapi sebelum itu kita akan lihat dahulu bahagian A dalam video pertama ini Untuk soalan bahagian A juga kebanyakan pelajar, terdapat pelajar yang meninggalkan soalan tanpa dijawab ataupun mendapat markah kosong dalam soalan-soalan tersebut Sekarang kita lihat untuk bahagian A bagi bahagian modul yang Cikgu ajar Kita lihat bahagian A Kita lihat soalan yang pertama Peranti yang terdapat pada komputer padankan jenis peranti tersebut dengan rajah yang sesuai dengan menulis jenis peranti Yang pertama ini adalah speaker Jadi speaker merupakan peranti output Peranti output Kamera Kamera digital merupakan peranti input Dan yang seterusnya hard disk merupakan peranti storan Dan yang seterusnya mesin pencetak ataupun printer merupakan peranti output Jadi yang ini kita telah belajar dalam modul yang pertama ya Semasa di tingkatan 4 Kita lihat soalan yang kedua Soalan ini juga Kebanyakan pelajar tersilap Tersilap menjawab untuk langkah kedua dan langkah ketiga Langkah kedua dan langkah ketiga Jadi langkah yang pertama untuk membuat salinan image Menggunakan Adobe Photoshop adalah Yang pertama kita kena Kita kena Pilih clone stamp tool Yang pertama D Yang kedua Tetapkan saiz berus Yang ketiga Tekan ke kunci alternate Yang keempat Klik pada bahagian image yang hendak disalin Dan yang kelima Klik dan seret tanpa melepaskan ketikus Jadi jawapannya DBCAE Tapi kebanyakan pelajar menjawab DBCAE ya Di mana pelajar tersilap Antara langkah ketiga dan keempat ya Yaitu Kena tekan dahulu ke kunci alternate Baru kita klik pada bahagian image yang hendak disalin Oke kita teruskan untuk soalan ketiga Oke untuk soalan ketiga ini juga Dia berkaitan dengan tools yang digunakan untuk menghasilkan dan menyunting objek kereta di dalam makromedia flash Oke jadi nama-nama tools ini sekiranya pelajar tersilap tulis Ya tersilap tulis dalam dua perkataan Eh dua huruf Jawapan masih diterima Kerana tiada pilihan jawapan disediakan Oke jadi antara tools yang boleh digunakan Yang pertama kalau kita lihat di sini tayar Ya tayar kereta berbentuk bulat Jadi boleh dihasilkan menggunakan oval tool Oke yang kedua Oke bentuk empat segi ini ya Empat segi yang berwarna biru dan purple ini Dia boleh dihasilkan menggunakan rectangle tool Oke kemudian Garisan yang terdapat di bahagian tengah tayar kereta ini Kita boleh gunakan line tool Oke pelajar juga boleh jawab Ya tool lain seperti Arrow tool Atau selection tool Yang boleh digunakan untuk membuat lengkungan garisan Betuk empat segi ini jika kita ingin lengkungkan Kita boleh menggunakan arrow tool Ataupun selection tool Oke jadi ini adalah antara jawapan-jawapan Yang boleh diterima untuk menghasilkan objek Seperti dalam rajah dua Oke kita pergi kepada soalan yang keempat Soalan yang keempat pula berkaitan dengan teknik animasi Teknik animasi yang telah kita pelajari dalam modul Modul kelima kalau cikgu tidak sidap ya Modul animasi Untuk animasi Jenis animasi Oke Jadi teknik animasi ada empat teknik di sini Movement, Mopping, Masking dan Stop Motion Jadi soalan seperti ini Pelajar kena tulis dalam bentuk Abjat ya Huruf Sebab dalam soalan dia kata Padankan teknik animasi dengan penerangan yang sesuai Dengan menulis A, B, C dan D Tapi cikgu mendapati Ada pelajar yang menuliskan Nama teknik animasi tersebut Jadi dalam peperiksaan Cara itu salah Salah kerana pelajar tidak mengikut kehendak soalan Jadi jawabannya sepatutnya adalah Menggerakkan model yang diperbuat daripada tanah liat Bonika atau potongan kertas Dalam pelbagai posisi berbeza Dan setiap pergerakan tersebut akan dilakam Yang ini merujuk kepada animasi Stop Motion ya So jawabannya ialah D Teknik animasi yang memaparkan Atau menyembunyikan kandungan secara selektif Yang ini merupakan animasi Masking C Seterusnya Proses pergerakan objek dari satu kedudukan Ke kedudukan yang lain secara bebas Atau mengikut laluan yang ditetapkan Ini mengikut laluan Jadi jawabannya ialah A Iaitu animasi movement Pergerakan Proses yang membolehkan peralihan Atau perubahan pada saiz bentuk atau warna Jika meribatkan animasi perubahan D merupakan animasi morphing So jawabannya ialah B Ok pelajar Kita teruskan untuk soalan seterusnya Ok soalan seterusnya Soalan nombor 5 Ok kita lihat soalannya Anda pernah menghasilkan animasi mask Ok animasi masking Seperti rajah 3 Ok susunkan Mengikut urutan yang betul dengan menulis 4, 6, 7, 8 dan 9 Di mana langkah 1, 2, 5 dan 3 telah diberi Ok untuk soalan nombor 5 ini juga Kebanyakan pelajar menjawab dengan salah Kebanyakan salah ya Ok so makskornya 5 ya tinggi Jadi sayang ya kalau kita jawab dengan salah Jadi kita lihat ya Langkah pertama diberi Kedua sudah Ketiga pun sudah Jadi langkah yang keempat ialah Aktifkan frame 1 Ok ini langkah yang keempat ya Aktifkan frame 1 Dan buat Lukiskan bentuk ellipse Langkah kelima diberi Langkah ke enam Pilih semua layer objek Ok so ini langkah ke enam Ok Langkah ke tujuh Langkah ke tujuh Create motion twin Ok Create motion twin Langkah ke lapan Aktifkan frame 25 Pindahkan ellipse ke hujung teks Ok so yang ini langkah ke lapan Dan langkah yang terakhir Klik kanan tetikus pd Mask Ok Ok so ini adalah urutan langkah-langkah yang betul Ok kita lihat soalan Yang seterusnya ya Soalan ke enam Ok padankan teks di bawah Dengan jenis cases Ok so yang ini kita belajar dalam modul Modul dua ya Modul teks Jadi jawapan yang sepatutnya yang sesuai ya Ok kita nampak disini kalau huruf besar dipanggil Apa case Ya apa case So yang kedua ini merupakan Kita lihat hanya huruf pertama huruf besar Selebihnya adalah huruf kecil Jadi dia merujuk kepada sentence Case Ok Yang ketiga Yang ketiga Perisian pengarangan Kita lihat Setiap perkataan ini huruf pertamanya adalah huruf besar Jadi jika huruf pertama adalah huruf besar Dalam perkataan dia merujuk kepada title Case Manakala untuk perkataan yang keempat Hard disk drive Kita nampak Kesemua Teks dalam perkataan tersebut Menggunakan huruf kecil Jadi Dia menggunakan cases jenis lower case Ok pelajar Kita lihat soalan yang terakhir ya Untuk bahagian A bagi modul yang telah cikgu ajar Ok yang ini soalan berkaitan dengan Adobe Photoshop Ya menggunakan fitur blending Di mana dia beri raja sebelum dan selepas Kita nampak pada teks tersebut Perubahan yang berlaku adalah Selepas dibuat penyuntingan Terdapat garisan luar pada teks Terdapat juga bayang pada teks Dan teks tersebut menjadi seperti timbul Jadi apakah fitur blending Yang digunakan untuk Menyunting teks tersebut ya Daripada sebelum kepada Selepas seperti dalam raja 3 Jadi pelajar perlu tandakan Betul atau salah Jadi Dalam teks itu kita nampak ada Bayang Jadi yang digunakan adalah Drop Shadow Ok kita juga nampak garisan luar Ok Mungkin pelajar terkeliru antara Stroke dan juga Autoglow Jadi cikgu pilih kedua-dua jawapan tersebut ya Jika pelajar jawab betul pada Autoglow Ataupun betul pada stroke Jawapannya masih diterima Ataupun pelajar betul pada stroke Pelajar kata salah Autoglow tiada Cikgu terima Ok Untuk menjadikan teks tersebut Kena kelihatan timbul ya Timbul So kita kena letakkan fitur Bevel and Emboss Manakala Color overlay ini Tiada ya Tiada digunakan dalam Penyuntingan tersebut Ok kelas Jadi untuk bahagian A Setakat itu sahaja Dan cikgu minta pelajar Baca semula skema jawapan Yang cikgu berikan di dalam Grup Whatsapp Sebagai bahan bacaan Dan juga bahan ulang kaji Untuk penerangan bahagian B Soalan 1 dan 2 Cikgu akan teruskan dalam Video yang kedua Jadi sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih